Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat dan UNICEF Aceh yang akan melaksanakan program pusat kesejahteraan sosial anak integratif PKSAI merupakan program pemberian pelayanan bagi kesejahteraan sosial anak di Aceh secara komprehensif Pelaksanaan program tersebut melibatkan lintas sektor baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat Nova mengatakan, pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak memang menjadi tugas pemerintah Aceh Bahkan pemerintah Aceh memiliki dua lembaga khusus untuk menangani permasalahan tersebut yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Aceh Oleh sebab itu Nova menyambut baik rencana pusat kajian pendidikan dan masyarakat Aceh untuk menyelenggarakan program pusat kesejahteraan sosial anak integratif dan program psikososial support Ia pun siap membantu sesuai dengan ketetapan perundang-undangan agar program tersebut terselenggara dengan baik Program manajer pusat kajian pendidikan dan masyarakat Aceh Mahmudin berharap Dengan adanya dukungan dari pemerintah Aceh, maka program yang disusun pihaknya itu dapat berjalan secara berkelanjutan di Aceh Pihaknya juga siap untuk menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan perlindungan bagi anak Aceh dari segala bentuk kekerasan dan perampasan hak anak Sementara itu, Kepala Kantor UNICEF Banda Aceh Andi Yogatama menyampaikan Kekerasan terhadap anak merupakan kasus hukum yang acap terjadi pada anak-anak di Aceh Andi mengatakan, program PKSAI yang digagas pihaknya bersama PKPM Aceh merupakan upaya untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dialami anak-anak Aceh Terima kasih telah menonton!